Hai guys, balik lagi di channel gue. Sebelum kita mulai, kenalin nama gue Sabrina. Nah, kali ini gue akan ngejelasin gimana caranya kalian pake custom content di The Sims kalian. Nah, custom content itu apa? Custom content itu kayak barang-barang yang bisa kalian tambahin ke The Sims 4 kalian. Kayak misalnya rambut, baju, mobil, apa segala macem, itu bisa kalian tambahin. Terus kalian juga bisa tambahin months biar game kalian lebih menarik. Nah, tapi kali ini gue bakal lebih fokus ke custom content aja. Nah, ini tuh The Sims Resource. Dia ada Sims 1, Sims 2, Sims 3, Sims 4. Nah, sebelum kalian mulai, ini di sini sebenarnya ada login. Cuma gue udah login. Nah, ntar kalian login aja. Nah, gue bakal download, apa ya, download baju aja lah. Sims gue kekurangan baju. Nah, ini kalian tinggal pilih aja mau model bajunya kayak gimana. Ini kayak model-model cowok kecewean gitu gak sih, tapi gak apa-apelah. Keren. Ini kalian open link in the new tab aja. Gue bakal pilih beberapa baju dulu, guys. Rencananya pengen bikin Sims 4 film gitu, tapi nantilah ya. Oh ya, guys. Maafin gue kalau suara gue kayak agak gimana gitu, soalnya gue emang lagi pilek. Jadi, suara gue bindang. Nah, ini yang tadi kita open link in the new tab. Ada, bakal ada pencet tombol download. Kalian pencet. Ntar nongol kayak gini. Ini berlaku semuanya, kita harus nunggu 10 detik. Kenapa? Biar kita bayar. Kalau misalnya kalian males nunggu 10 detik. Kalian jangan harus jadi VIP. Ini udah selesai. Thank you for downloading. Ntar dia nongol di sini. Nah, dia downloading. Sambil gue hitungin juga yang tadi gue pencet. Di pencet download lagi. Kalau kalian pencet downloadnya bersamaan, biasanya error. Jadi, untuk menghindari error, gue akan pencet satu saat. Nah, ntar dia juga nongol di sebelah sini. Udah. Lanjut lagi. Oh, iya. Kan tadi gue bilang mods itu beda. Ntar gue juga bakal kasih rekomendasi mods apa aja yang harus kalian wajib punya. Tapi, kayaknya bakal gue pisahin ke video yang berbeda. Soalnya gue takut videonya kepanjangan. Nanti kalian bosen dengerin gue. Nah, ini udah download juga. Pencet X. Terus, ini yang terakhir gue download. Ntar gue langsung tunjukin di gamenya. Kalau misalnya kalian juga mau tau gimana caranya download sims 1, sims 2, sims 3. Silahkan komen. Nanti gue bakal buat kalau misalnya kalian emang pengen. Jujur gue lebih suka sims 3 sama sims 2. Sims 4 tuh grafik oke lah. Emang dia yang grafiknya paling maju. Cuma maksud gue fitur yang bagus di sims 2 sama sims 3 tuh diilangin di sims 4. Kayak misalnya di sims 3, kalau kita pindah tempat gak perlu loading screen. Terus, kalau misalnya kita kemana-mana bisa naik mobil, motor, sapu, terbang, sepeda. Ya, sims 4 sekarang bisa sih sepeda. Cuma dia tetap aja kan kalau kemana-mana loading screen. Ini udah selesai download semua. Gue X dulu. Nah, gue pencet folder. Kalau kalian udah main sims, biasanya kalian bakal ada save gitu. Nah, biasanya kalau sims 4 nge-save tuh biasanya ada di dokumen. Bentar guys, ini loading. Udah di sini, kalian pencet download. Soalnya kan downloadnya di situ. Kita ctrl X alias cut. Kita ke dokumen. Kita pencet electronic arts. Nah, ini ada di sims 3 sama di sims 4. Karena gue main sims 3, makanya di sini ada sims 3. Nah, ini gue bakal masuk ke sims 4. Kalian pencet folder mods. Nah, kalian di sini pencet ctrl tambah V alias paste. Nah, udah ke paste. Sekarang gue kasih lihat gimana kalian aktifin di sims 4. Kalian buka sims 4 kalian ya, kayak biasa di klik. Nah, ini ada di sini. Nah, udah sampai sini. Ke game option. Kalian ke menu other. Nah, ini enable custom contentnya kalian centang. Sama terus pas kalian pecat ini. Ntar ini bisa di klik. Nah, itu centang juga. Terus kalian pencet apply changes. Abis kalian apply changes. Kalian exit game. Terus buka lagi. Nah, karena gue udah aktifin. Jadi, gue gak bakal contohin. Tapi, kalian ikutin aja sesuai perkataan gue tadi. Kalau enggak, modsnya gak bakal mengol. Jadi, istilahnya kalian mesti restart gamenya. Gue bakal tunjukin kayak kids sims new game aja berarti. Ini, kalau kalian mau bikin sims nyer pakai cerita. Kalian pencet oke. Kalau enggak mau, no thanks. Kalian mau gue bikin cewek apa cowok? Tapi, gue lebih suka bikin cewek-cewek aja lah ya. Pencet cewek. Semakin kalian pinggirin kesini, suaranya makin tinggi guys. Ini, kalian kayak pilih tujuan hidup dia gitu loh. Aspirasi lah. Ceritanya gue pengen dia kayak, yaudah lah ya. Fabulously wealthy. Ini, kita pilih personality-nya mau kayak gimana. Ini, personality gue banyak karena gue ada mods. Nanti, gue bakal bahas mods-nya di beberapa video lagi kayaknya. Setelah gue jelasin mods kayak gimana. Nanti, gue pilih dulu ya guys. Gue bakal pilih dia musisi user. Master, hobinya creatively gifted kali ya. Atau ekspresionistik. Tapi, dia bukan nge-chat. I am the master piper. Terus, ini lifestyle-nya. Gue bakal bikin dia dance machine. Kan ceritanya dia hobi lagu banget. Ini, kalian bisa bikin dia kurus, gendut, terserah lah ya. Nah, standar aja lah. Jangan kurus-kurus, ntar kayak tulang. Nah, karena gue ada fitur yang kurang enak. Buat gue tampilin di video, gue bakal pakein ini dulu guys. Karena ntar porno guys. Ini, kalau kalian mau puternya rata, tarik ke kiri. Eh, tapi kalian bosen gak sih, kalau liatin gue bikin sims? Pastiin guys, tete sama pantatnya jangan sampai ke gede. Beda gedenya. Ya, biar proporsional aja sih. Udah langsung ke muka aja deh. Karena gue ada download skin gitu, skin tone. Langsung dipilih aja. Nih, ini kalau dia costume content, dia pasti ada tanda ininya guys. Sumpah itu alis kayak alis sincen, tau gak sih? Alisnya ganti dulu. Nah, warnanya warna merah aja ya. Ntar gue bikin rambutnya juga warna merah. Pencet. Nah, udah, kita edit-edit mukanya. Maksudnya di setting rumuram mukanya lah. Nih, mata dia sipit banget gak sih? Nah, udah. Kalian bisa pecat detail edit mode. Itu bakal bikin dia lebih detail lagi. Mau kayak gimana. Nah, ini gue ngerasa hidung dia kayak dioplas anjay. Bibirnya juga bisa kalian bikin tebel, tipis, terserah. Ini juga bisa diturunin. Mau dibikin judas kayak begini. Atau mau dibikin selalu senyum, biar gak judas. Karena capek guys kalau dikeliatannya judas. Nah, ini rahangnya bisa kalian geser. Kayak sabar dagunya yang kegeser dong. Nah, nih. Ini maksud gue. Jangan, jangan. Jangan digeser. Lucu. Ini bisa kalian mundurin juga bibirnya. Tuh. Bedah. Kalian bisa bikin sims kayak artis sebenernya kalau misalnya kalian mau. Tapi ribet gak sih? Gue kurang demen kalau bikin kayak artis. Karena gue pasti butuh waktu yang lama. Tadi gue download baju. Ntar gue tunjukin. Dia bakal langsung nongol guys. Kalian scroll-scroll aja pokoknya. Nah, ini kayak soft lens gitu guys. Kayak itu tau gak sih yang main kissing booth. Iya gak sih? Apa pasan gue aja. Mau makeupnya tebal juga bisa. Karena tipe-tipe makeup yang disediain itu beda-beda. Sesuka kita mau makeupnya ke barat-baratan atau ke Korea-Korea kayak unik-unik. Eh, unik. Nah, gue suka natural. Gue kasih dia natural aja ya guys. Nah, hidungnya aneh gak sih kayak opas gitu. Nah, hidungnya aneh gak sih kayak opas gitu. Sudah lah ya kayak begini. Ini lehernya bisa kalian kecilin. Nah, gue gak bakal bikin dia terlalu kurus. Karena gue biasanya bikin sims itu kurus banget. Mungkin karena ambisi gue ingin kurus guys. Oh ya, baju ya. Tadi gue download baju. Dimana baju itu? Nah, ini baju yang tadi gue download. Long haul guys. Nah, ini tinggal kalian pilih mau warna apa. Video kali ini gini aja. Nah, kalau misalnya kalian ada kritik dan saran atau pertanyaan. Boleh kalian tulis di kolom komentar. Kalian juga jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng. Biar gak ketiga next upload video.